Sudah komplit Sudah komplit ya bang Sudah komplit Sudah ada jalan diikat dengan bekatul biar tidak berderai Ini apa ini? Ada tok mix Sama mineral Lain baru campur L4 ya bang Ini bos Ini dari ini semua ya Ini generasi yang mau jadikan indukan ini Ya Semangat juang makannya giloh Ini mesin tetasnya 38 Warnanya masih dominan gold kan? Selanjutnya kembali lagi bersama saya Ini lagi kunjungan di channel tempat bangandu tv Jadi sekarang kita akan lihat ayam golden chicken Jadi itu itu ikuti terus channel peternakan Kami berdua dan lihat ayam-ayam golden chicken miliknya bangandu Oke Oke baiklah bosku Semuanya kembali lagi bersama saya di channel peternakan Nidonfa Video kali ini saya kunjungan lagi di kandangnya bangandu Nah ini Bangandu lagi ngapain nih? Saya mau buat larutan M4 Larutan M4 bang? Untuk campuran pakan seagus minum ayam Minum ayam Jadi takannya gimana nih kalau yang abang nih? Saya menggunakan 4 cc ya atau 4 mili 4 cc ya? Untuk 4 liter air Untuk 4 liter air bang? Sekarang lebih lah kapasitas 3 setengah nih 3 setengah? Full segini? Hmm Oke jadi ini ya bangandu lagi ngacik M4 Untuk campuran minum dan pakannya Ini guys Ini ayamnya udah banyak berkembang Ini ayam GC ya Golden chicken Jadi nanti kita masuk dan langsung lihat Kondisi ayamnya oke Ini bangandu mau ngasih makan nih pakannya bang? Pakan jadi pakan komplit ya Nah ini khusus petelur ini 324L Ini kenapa bang milih jenis pakan ini? Pakannya kan dari komposisinya saja sudah komplit Sudah komplit ya bang? Sudah komplit ya bang? Sudah komplit udah ada jagung pecahnya Pasentrat Ya Bekatul Kandangan bekatulnya ada disini Benar lengkap ya bang Benar lengkap Terus apa lagi semburan bakan ya bang? Nah ini bekatul originalnya Bekatul original ya bang? Ini emang benar-benar lembut guys Ini bukan yang dedak yang kasar itu bahaya bang Kasar ya bang? Karena ayam abang kan masih juga ada yang 2 bulanan 2 bulanan bang? Jadi pakai bekatul yang paling halus Ini bang Berapa kilo sekali ngasih bang? Kira-kira satu cating ini Satu on Satu on? Ya berarti sekitar 8 on 8 on untuk ayam berapa ekor ini bang? Untuk ayam mungkin udah 50 ini 50 ya bang? Sama yang induk-indukan ya Oke guys jadi ini bang Andu lagi Siapin ngasih makannya Dan kita lihat prosesnya oke Satu Jadi bandingannya berapa bang? Entah bekatul dan juga pur? 2 banding 1 Lebih banyak purnya Ya banyak purnya ya bang Oke Karena kan kebetulan Ayam abang ini bang Ini kan sistem umbaran ya Umbaran ya Bukan karena baterai Jadi ini maksudnya kan biar diikat Ya jadi penambah gitu ya bang Diikat dengan bekatul biar gak berderai Terlalu ini Jadi 2 banding 1 Nah 2 banding 1 Jelas harus pur Yang lebih banyak Jangan bekatul Banyak yang lain nih Mau ngemat makan bekatul yang didobelin Lebih banyak Alhasil ayamnya gimana bang? Kalau bekatul lebih banyak bang? Nah itu kemarin 1.000 2 bulan Tujuan menghemat Tapi malah rugi ya bang Malah rugi Nah ini Ini apa bang? Waalaikumsalam Waalaikumsalam om Ini apa ini? Ada top mix Ya Sama mineral Oh ini gak tinggal ini ya bang? Tinggal ini Kalau gak ada ini Kualitas telur Dan anakannya kurang bagus Kurang bagus Kertasannya Oke mantap Jadi bandingannya berapa-berapa ya tu bang? Satu-satu kan Satu-satu ya Untuk sekali makan ini Sudah jadi kayak gini Sudah jadi Sudah jadi Sudah di modifikasi Sudah enak Tinggal tabur Saya baru tukang jualan Jualan masak-masak Ini diaduk dulu ya bosku Dia ratain baru campur M4 ya bang Ini bos lagi ngasih M4 Berapa cedok tu bang? Dua bang? Dua Pokoknya secukupnya ya bang Kalau yang abang ni Si sempakannya yang becek Atau yang Lembab-lembab itu bang Lembab Lebih kelembab Kelembab ya bang Oke bosku Nih Lagi banyak pasukan ya guys Pasukan Randu Hahaha TV Nih Cuma pandangnya lagi berantapan Nih bos Lagi banyak Ini Ini dari Ini semua ya bang Dari awal 5 indukan Dua bapakan ya bang Sudah ini Generasi yang mau jadikan indukan ini Semangat juang makannya gilo Ini total udah berapa ekor yang disini bang Empat puluhan ya bang Nah yang putih Kulik ini Ayam ini Ayam Gorilla F1 Tanpa beli ya teman-teman ya Gorillanya Ya Ini tanpa beli Yang beli cuma gese 5 ekor betina 2 ekor jantan Ini Bapakan yang mana bang Bangku abang malin Lah bang ambi Jadi ini ya bosku Sudah siap Yang bawa lagi bang Ini yang tadi Khusus indukan Dan disini ada lagi Ayam ya Nih Ini dia Oh pecahan genteng ya bang Tempat makan ya Ini Ayam layar abang ini Ini makannya dari samping bang Oh jadi modifikasi ini Ini bekas kandang bangkok Bekas kandang bangkok Jadi kandang bok Kemarin kan 2 tingkat 2 tingkat Ya jadi 1 tingkat 3 pintu Oke bos Jadi banyak ya Ini berawal dari 2 jantan 5 ekor betina Jadi Total bang Udah lebih dari 200 ya Kalau sama dijual Bang ya Kalau jual-jual mungkin Lebih dari 200 300an ekor ya Karena ini yang abang Andu pilih Yang betinanya ini Sekitar 40 Yang udah siap Mau produksi ya Yang jelas-jelasnya Yang super Yang super Itu Ini yang jantan bang Di Dipilih Kesalahan bang Andu Yang betina Semua dipilih Kesalahan saya adalah Saya memilih Semua Indukan Calon bapakan lagi Nggak dipilih Ini Saksi Gimana Ini om Ini Di OCD saya Adakan Sudah Mantap ya Sebulan 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 2 bulan 2 bulanan lebih Mantap Ini Mesin tetasnya Punya bang Randu Yang Ayam GC ya bang Ya Bentuk telurnya Seperti ini Oh ini Mau diputar ya bang Jadi Mutarnya ini Berapa jam Sekali Ini Untuk Hasil maksimal Sebenarnya Yang standar Itu biasanya 3 jam 3 jam Sekali Tapi kalau yang abang Yang abang ini Karena sering Waktunya Tidak mentu Mungkin Maksimalnya Mungkin 5 jam 5 jam Paling tidak Dalam 24 jam Minimal putaran Itu 3 kali 3 kali Paling minim Sekali 2 Lalu Paling Mepet Sibuk Ini Suhunya Ini Berapa Ini Yang Minimal Sampai Maksimal Minimal Ini Setelanya 37 37 37 Maksimalnya 38 38 Ya Ini Ada Analog 38 38 Kan Dikalibrasi Dengan Yang Analog Yang Lebih Bagus Jelas Ini Standar Sama 38 Nah Ini Mau Nanya Lagi Semuanya Bos Kusman Itu Bingung GC Itu Silangannya Dari Apa Awalnya Ini Kalau GC Ini Yang Setelah Cari-cari Infonya Ini GC Ini Kan Turunan Dari Ayam Lignan Ayam Lignan Itu Ayam Import Dari Cina Situ Jadi Hasil Breeding F1 Itu Yang Dinamakan GC Sama Peternak Peternak Yang Lain Jadi Itu Silangannya Dari Lignan Awal Awalnya Lignan Murni Cuman Hasil Breeding Di Indonesia F1 Itu Dinamakan GC Ya Nah Tapi Kalau Ada Persepsi Lain Dari Teman-teman Ridwan Farm Mungkin Bagaimana Dikoreksi Ya Biar Tau Kita Saling Berinformasi Kalau Ada Yang Kurang Atau Yang Agak Salah Bisa Dikoreksi Di Comment Saya Oke Tapi Ada Tapi Kalau Untuk Lignan Pure Itu Warnanya Masih Dominan Gold Kan Masih Dominan Gold Kalau Yang Ini Yang Ini Kan Udah Ada Dara Rear Arab Gold Sama Link Lignan Itu Sendiri Oke Jadi Tiga Dara Jadi Segini Dulu Bosku Video Kita Di Kandang Bangal TV Jangan Lupa Di Subscribe Channel Pertanakan Ridwan Va Dan Juga Pertanakan Telur Yang Yang Lampu 5W Yang Kecil Dan Juga Subscribe Channel Kami Oke Salam Pertanakan Indonesia Dan Sekian Terima Kasih Dara